Hai Sobat Fitness, balik lagi di channel Coach Eric Apa kabar kalian semua? Aku harap baik-baik saja ya Di video kali ini aku mau share ke kalian ada 4 jenis makanan diet yang aku rekomendasikan Menurut pengalaman pribadi juga yang dulu biasa aku konsumsikan saat diet, defisit kalori atau menurunkan berat badan Jadi saat diet biasanya kalian akan cepat merasakan lapar kan? Itu karena mengkonsumsi makanan dengan volume ataupun porsi yang lebih rendah Jadi di video kali ini aku mau share jenis-jenis makanan diet yang mengenyangkan tapi kalorinya rendah Tanpa banyak bahasa basi lagi, apa aja jenis-jenis makanan itu? Yang pertama ada labu Labu bisa dijadikan sebagai mengganti nasi dan ini sangat cocok dimakan saat diet menurunkan berat badan Karena mengenyangkan dan kalorinya rendah Per 100 gram kalorinya menurut Fat Secret hanya 26 kalori Berbeda dengan nasi yang per 100 gramnya 130 kalori Yang kedua ada putih telur Putih telur adalah jenis protein yang mengandung kalori sangat rendah Per 100 gramnya hanya 52 kalori Jadi kalian bisa makan dengan volume yang lebih banyak tapi kalorinya rendah Yang ketiga ada agar-agar Agar-agar bisa kalian jadikan snack saat lapar Karena agar-agar mengandung serat yang tinggi, kalori yang rendah Kita ambil contoh salah satu brand Swallow Glock Per satu porsinya mengandung 25 kalori Dan yang terakhir keempat ada Shirataki Makanan ini mungkin agak asing ya di telinga kita Memang untuk harga agak sedikit lebih tinggi daripada ketiga makanan di atas yang sudah aku sebutin tadi Tapi buat kamu yang punya budget lebih boleh jadikan makanan ini sebagai variasi di menu dietmu Makanan ini tinggi serat dan rendah kalori Ada yang berbentuk mie dan ada yang berbentuk nasi Per 100 gramnya mengandung kalori sekitar 20-40 kalori So bisa kamu konsumsi dengan porsi yang banyak tanpa takut gendut Nah itulah keempat jenis makanan diet yang aku rekomendasikan Semoga bermanfaat dan sesuaikan dengan kondisi kantong kalian ya Ya jadi memang dalam saat diet kita harus mengkonsumsi makanan yang rendah kalori Tapi tetap harus mengejangkan Thanks for watching See you on the next video